. Penyanyi cantik 1970-an Oemi Jati atau yang lebih dikenal Titik Sandora terkenal dengan suara merdunya. Pada masa itu, hampir setiap hari radio memutar lagu-lagu Titik Sandora. Rekaman pertama Titik yang menghasilkan lagu Si Boncel kala itu hampir setiap hari diputar di radio, termasuk radio swasta yang baru bertumbuhan di Banak Kota pada akhir 1960-an. Seiring dengan itu nama Titik juga populer. Sebelum kita lanjutkan videonya, tekan like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sosok Titik pun dikenal juga berkat lagu boneka dari India pada 1974. Tidak sendirian, Titik kemudian dipertemukan dengan pasangan duetnya Muhsin Alatas. Keduanya kemudian menjadi rekan duet yang tak terpisahkan. Lagu mereka yang terkenal antara lain Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, dan Pertemuan Adam dan Hawa. Tak hanya sebagai rekan duet, Titik Sandora dan Muhsin Alatas adalah pasangan di dunia nyata. Mereka menikah pada 1972 dan dikaruniai tiga anak, Bobby Sandora, Baby, dan Bella. Lantas bagaimana kehidupan karir Titik sekarang? Dipantau dari Instagramnya, kehidupan Titik dan Muhsin masih tetap romantis dan bahagia. Meski tidak lagi bernyanyi, perempuan 68 tahun itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, khususnya sang suami. Dia kerap membagikan kegiatannya lewat akun Instagram titik sandora underscore official. Sesekali titik pamer saat olahraga, berjemur, bahkan saat sedang minum teh sambil menikmati pisang goreng. Pasangan suami istri ini juga aktif membuat konten di channel YouTube Muhsin Alatas Titik Sandora Official. Mereka mengunggah konten musik hingga berbagi resep makanan. Titik juga sempat membuktikan eksistensinya sebagai artis senior pada 2015 lewat film Skakmat. Dilanjutkan dengan film yang juga dibintangi Luna Maya dan Miller Han, Insya Allah sah 2 pada 2018. Terima kasih telah menonton!